Buya Yahya menjawab Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Rambut Allah di Korea Suratkan Di? Korea Suratkan Baik Pak Bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah gini Buya ada pertanyaan dari jamaah disini Sebelumnya Kami mengelola Masjid di Korea Suratkan Ini sudah hampir 3 tahun Sekarang kondisi disini sangat sulit Bahkan sholat-sholat pun berkumpul-kumpul disini pun Dilarang oleh pemerintah setempat Karena mungkin karena covid pandemi seperti ini Dan semakin meningkat lagi kondisi covid di Korea Suratkan Jadi yang menjadi pertanyaan dari jamaah ini Hukum kuasa di masa pandemi seperti ini Tes swab yang sering dilakukan teman-teman ini ketika Melaksanakan ibadah kuasa ini Membatalkan kuasa Ataupun tidak membatalkan kuasa Itu yang ingin kami sampaikan Ini akan membatalkan Insya Allah Baik Insya Allah Subhanallah Kami sampaikan kepada teman-teman Saudara-saudara yang di Negeri seperti Korea Taiwan Hong Kong Memang peraturan Semua pemerintah Adalah waspada Tentang virus corona ini Dengan memperhatikan protokol kesehatan Dan kami himpuh Hendaknya semuanya juga mematuhi Anda pun keimanan Anda Bisa Anda bangun dengan cara yang lain Mungkin untuk sementara Masjid Anda tidak bisa ramai Tapi yakin Hati Anda akan ramai Dengan kerinduan kepada Allah Dengan iman Jadi masjid hidupkan saja Mungkin tidak harus dengan ramai-ramai Karena ya Karena mengganggu Mengganggu orang lain juga Dihawatirkan mengganggu Apalagi juga peraturan Maka kami himpuh untuk bisa tetap membuat Seperti Memanfaatkan kemudahan-kemudahan Dan itu akan menancapkan kerinduan Kemudahan teknologi saat ini Seperti di negeri ini Zoom Subhanallah Gara-gara Zoom ini ternyata semakin rindu Suatu ketika Di saat dibuka ini Wah luar biasa Zoom Zoom itu sebetulnya begini Kalau Anda ingin meneguk Anda dalam keadaan haus Kemudian Anda meneguk air segelas Biasanya segelas Anda pasti habis Cuma Anda meneguknya hanya setengah di atas saja Itu rindunya semakin Artinya apa? Jadi Zoom itu adalah untuk obat rindu Tapi tambah rindu nanti Anda sadari itu Maksud kami apa? Anda buat program sebagai pengurus masjid Dari masjid Oke sentral Sentral acaranya dari masjid Tapi disebarkan ke semuanya Laksanakan Jadi seperti itu Ada pun traweh diajari semua Ilmu traweh Solat di rumah masing-masing Disiasati Sebab traweh itu kalau sendiri beda dengan sama-sama Kalau traweh bareng-bareng itu mudah Untuk menyelesaikan 20-23 rokaat adalah endeng Tapi di saat sendiri-sendiri Masya Allah setan bantalnya itu Ugerak terus Maka caranya disiasati Mungkin di rumah kita Atau di tempat kontrakan kita Itu dijadikan tempat-tempat Sesaat di halaman depan Sesaat di depan ini Jadi dua-dua pindah Dua-dua pindah Disana sudah ada koleknya Ada es jusnya Ada ini pindah-pindah begitu Jadi disiasati agar kita tidak lemah Memang agak lama Tapi nyantai ngobrol dulu Baca hadis satu Atau dipotong baca Al-Quran Imamnya gonta-ganti Padahal penyelan berdua gonta-ganti Satu imam makmum Imam makmum gonta-ganti Jadi disiasati bagaimana Agar kita tidak males Sengaja ini kami sampaikan ini Agar karena Kerinduan kami untuk Adik-adik saudara-saudara yang di Korea Dan yang lainnya Tetap maksimal Biarpun masjid tidak bisa digunakan Untuk traweh misalnya Kemudian masalah swab Swab itu maka termasuk Di antara yang membatalkan puasa Adalah masukkan sesuatu Kelombang hidung bagian atas Yang kalau itu air Anda akan merasakan Bahasa Jawanya nyegrak Panas itu Air yang dimasukkan dengan sengaja Ketempat tersebut Membatalkan puasa Maka Hukum swab Membatalkan puasa Jadi kalau swab Tunda saja setelah buka Atau buka dengan swab Jadi Setelah buka Diupayakan setelah buka saja Adapun suntik vaksin Karena itu bukan di lobang yang lima Bukan lobang hidung Lobang mulut Lobang teringat Lobang air kecil Air besar Maka suntik vaksin adalah Tidak membatalkan Beda dengan swab Swab membatalkan Suntik vaksin tidak membatalkan Suntik bisa dilakukan di siang hari Adapun swab Jangan dilakukan Di siang hari Karena siang hari akan Batalkannya Kecuali memang Anda Bukan orang yang wajib puasa Anda wanita head Atau Anda pria Dalam pepergian Anda orang lagi sakit Tidak puasa Ini tidak ada masalah Tapi kalau Anda Orang yang berkewajiban Berpuasa Jangan melakukan swab Di siang hari Karena itu seperti Kita itu makan Batal puasanya Dan jika mungkin Dan bisa dihindari Bukan karena udur Maka dosa Kalau ada udur Maka Allah memaafkan Ya karena sakit Tadi parah Harus kira dilihat Lain cerita Sakitnya itu Yang menjadikan dia Boleh berbuka Wallahu'aklam Biswab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton